Pemirsa gabungan tiga lembaga dan ormas yang dipimpin mantan kepala BNN Kota Pontianak Andi Harun minggu pagi kemarin menggelar bakti sosial membagikan paket sembako. Tiga lembaga yang terdiri dari Inaker Kalbar, DPD Pami Kalbar, dan BTMK tersebut membagikan paket sembako untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak wabah COVID-19 di bulan suci Ramadan ini. Gabungan tiga lembaga dan ormas yang dipimpin mantan kepala BNN Kota Pontianak Andi Harun minggu pagi kemarin menggelar bakti sosial dengan membagikan paket sembako. Gabungan tiga lembaga tersebut terdiri dari Indonesia Bekerja atau Inaker Kalbar, DPD Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia atau disingkat Pami Kalbar, serta Lembaga Bina Tarunaman Diri Kalbar atau BTMK. Kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan ini digelar dalam rangka sedekah bulan suci Ramadan serta membantu warga yang terdampak wabah COVID-19. Pembagian paket sembako ini dipimpin langsung Sekjen DPD Pami Kalbar, Hasibuan. Menurut Hasibuan, paket sembako yang dibawa anggota Pami, Inaker, dan BTMK ini dibagikan merata di enam kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Titik-titik pembagiannya difokuskan pada sejumlah masjid, pantiasuhan, dan ada juga yang langsung ke rumah warga yang membutuhkan. Ketua dari tiga lembaga ormas yang tergabung dalam aksi sosial ini, Andi Harun, pun berharap kegiatan bakti sosial ini dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat yang sedang dilanda wabah di bulan suci Ramadan. Maulid Pond TV memberi tekan. Pada minggu malam, para pengunjung warkop dan keapi dibebarkan untuk menghindari perkumpulnya orang mewaspadai penyebaran virus corona lalu ini kebicaraan sosial, bisnis, dan bisnis yang akan menjaga jarak. Gun! Woi, ngopi ya? Eh, enggak aku ngopi. Kau tak tahu ke warkopannya tutup? Ini misum corona ren. Nanti ketika dia aman kesan profetik. Lalu dikerintin apa, Miji? Mau kau? Hmm, inilah kau nih Gun. Pendek menar gak akal kau nih? Ngopi dulu, tak ada gak harus diwarang kopi. Di rumah pun bisa. Bagaimana kalau kita ngopi di rumah ya? Oh, ngopi di rumah. Nah ini aku setuju. Ini saatnya kita. Belajar di rumah. Bekerja di rumah. Beribadah di rumah. Ngopi pun di rumah ya. Beribadah. Beribadah.